Bagaimana kita bisa menceritakan ada suatu malam di mana 127 orang pergi ke stadion untuk menonton bola dan tidak kembali pulang ke rumah. Hai guys, kembali lagi bersama aku di channel Indri Hanhan. Guys, bagi para supporter, sepak bola ini adalah harga diri gitu ya, dan bisa dikatakan juga sebagai nyawa. Sementara bagi para pemain adalah menyerang, bertahan, dan mencetak bola ke gawang lawan guys. Kemarin lebih tepatnya tanggal 1 Oktober 2022 telah terjadi tragedi kemanusiaan yang merenggut korban jiwa guys. Tragedi itu terjadi di stadion Kanjuruhan Malang pada saat laga antara Arema dan Persebaya berakhir. Kenapa bisa ya hal itu terjadi? Nah langsung aja ya guys kita bahas. Sebelumnya aku mau mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kejadian ini. Tanpa mengurangi rasa hormat dari korban meninggal dunia maupun korban yang mengalami luka-luka, ataupun dari pihak keluarga yang menjadi korban dari tragedi ini. Sepak bola sejatinya merupakan ajang hiburan bagi kalangan tertentu ya guys. Dan sepak bola juga mempersatukan bangsa kita ketika sedang terjadi perpecahan nih. 1 Oktober 2022 merupakan hari kesaktian Pancasila yang sekaligus menjadi hari duka bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan dunia terutama dalam ajang sepak bola itu sendiri. Tragedi mengerikan ini terjadi pada hari Sabtu ketika laga Arema versus Persebaya dikelar guys. Laga yang bertajuk derby Jawa Timur antara Arema FC versus Persebaya dikelar pada malam hari. Lebih tepatnya pukul 8 malam di stadion Kanjuruhan Malang. Arema FC selaku tuan rumah menelan kekalahan dengan skor Arema 2 dan Persebaya 3 pada pertandingan pekan ke-1. Liga 1 musim 2022-2023. Hasil ini menjadi sejarah bagi tim tamu yaitu Persebaya Surabaya. Karena untuk pertama kalinya nih menang atas Arema FC di stadion Kanjuruhan setelah penantian 23 tahun guys. Awalnya aku baca di Twitter itu ada korban yang mencapai 40 orang. Nah dari situ aku udah mulai shock nih ketika baca berita itu. Gak tahunya sekarang udah mencapai 127 korban yang meninggal dunia. Ini buat aku makin shock guys. Karena aku juga gak habis pikir gitu ya. Kenapa sih kok bisa sampai terjadi hal semengerikan ini? Bahkan berita terbarunya korban meninggal dunia bertambah lagi guys. Dilansir dari edgarudaevolution.ina korban meninggal dunia hingga saat ini mencapai 187 orang loh guys. Dimana 18 orang diantaranya tidak membawa identitas. Yang namanya derby terus kalah di kandangnya sendiri itu pasti menyakitkan banget ya buat para fansnya. Tapi ya ini kan namanya juga olahraga. Yang mana olahraga ini semestinya menyatukan gitu ya guys. Seolahraga yang semestinya ini jadi hiburan malah jadi tragedi yang sangat mengerikan. Apalagi pas baca berita ada yang mengatakan nih kalau korban ini adalah anak-anak. Dan itu membuat aku makin shock banget. Nah mengapa sih hal ini bisa terjadi? Aku sebenarnya juga gak tau persis ya apa yang terjadi di sana. Tapi beberapa berita mengatakan ada banyak banget pemicunya. Mulai dari gas air mata yang membuat orang-orang pada berlarian gitu ya menyelamatkan diri. Dan segelintir fans yang anarkis yang gak bertanggung jawab gitu. Hingga stadion ini sangat-sangat overload gitu ya. Nah menurut keterangan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam. Yaitu Mahfud MD. Jumlah penonton yang memasuki stadion kanjuruhan melebihi kapasitas guys. Kapasitas stadion kanjuruhan ini bisa menampung sekitar 38 ribu orang gitu ya. Dan sementara tiket masuk yang dicetak ini sebanyak 42 ribu tiket loh. Gila ini sih udah overload banget loh. Dari pantauan MNC Portal Indonesia, di lokasi kericuan ini mulai ketika Aremania turun ke lapangan setelah peluit panjang dipunyikan. Lebih tepatnya sekitar pukul 22 malam gitu ya. Mereka ini kecewa guys setelah tim kesayangan mereka kalah dari sang rival Bupu Yutan. Nah suasana penuh kecewa itu kemudian memuncak nih setelah peluit panjang dibunyikan. Tidak lama setelahnya, para pemain masukkan ke ruang ganti. Sejumlah oknum supporter turun ke lapangan. Belemang supporter yang turun ke lapangan pun kian besar sehingga melahirkan kericuan guys. Di atas lapangan, para Aremania ini terlihat merusak beberapa fasilitas stadion dan juga bentrok nih dengan petugas keamanan. Bahkan terpantau satu buah mobil rusak parah guys karena menjadi bulan-bulanan para pendukung tim tuan rumah. Kemudian petugas keamanan berusaha nih untuk mengontrol situasi yang tidak kondusif ini. Gas air mata pun akhirnya dilontarkan ke arah tribun penonton dan mengepul di bagian selatan stadion. Walaupun hanya gas, tapi kan gas air mata gitu yang mana sangat berefek kan pada tubuh kita. Gejala-gejala awal akan timbul sekitar 30 detik setelah tubuh kita menerima efek dari gas air mata. Lemparan gas air mata itu pun membuat para penonton yang ada di tribun menjadi panik guys. Karena membuat mata mereka jadi perih gitu kan. Dan gak cuma itu, gas air mata ini juga membuat para sebagian besar penonton mengalami sesak nafas, pingsan hingga memakan korban jiwa. Situasi pun semakin kacau guys karena mereka berusaha untuk mencari jalan keluar dengan berdesak-desakan. Dan menurut Profesor Alastair Hai yang mempelajari dampak senjata kimia di Universitas Leeds Inggris, mengatakan jika kita terkena efek dari gas air mata yang berulang kali, kemudian kita melakukan aktivitas seperti berlari, maka akan semakin memperburuk efek yang kita terima guys. Selain itu, efek dari gas air mata akan lebih parah jika orang yang terkena ini mengidap asma atau masalah pernafasan bawaan. Terus guys, ketika sudah terjadi kerecuan seperti itu, ternyata gerbang untuk keluar dari stadion juga telat dibuka sama panitia. Kapolda Jawa Timur, Irjen Polniko Avinta, melaporkan bahwa korban jiwa dalam tragedikan juruan ini mencapai 127 orang guys. Dia mengatakan ada 34 orang yang meninggal dunia di stadion, dan yang lainnya meninggal dunia di rumah sakit. Tapi selain itu, polisi juga mencatat nih, ada sekitar 180 orang yang tengah dirawat di sejumlah rumah sakit. Nah, setelah aku riset-riset lebih jauh, selain kesalahan dari supporternya anarkis dan nggak bertanggung jawab, ternyata ada pihak kepolisian juga nih, yang juga membuat kesalahan. Kesalahan itu terletak di keputusan menembakkan gas air mata untuk membubarkan masa yang nggak kondusif ini guys. Ternyata penggunaan gas air mata di stadion sepak bola itu melanggar regulasi FIFA. Aturan tersebut tertuang dalam FIFA Stadion Safety and Security Regulation pada pasal 19 huruf B. Dalam aturan tersebut disebutkan guys, bahwa gas air mata dan senjata api dilarang keras dibawa masuk ke dalam stadion, apalagi digunakan untuk mengendalikan masa. Bukan hanya regulasi FIFA, penyalahgunaan gas air mata juga dilarang dalam Amnesty International. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, yaitu Usman Hamid, mengatakan bahwa penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan negara dalam mengatasi atau mengendalikan masa tidak bisa dibenarkan sama sekali. Kehilangan nyawa ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Polisi sendiri telah menyatakan bahwa kematian terjadi setelah menggunakan gas air mata pada kerumunan, yang mengakibatkan mereka terinjak-injak di pintu keluar stadion. Begitulah kata Usman yang dilansir dari National.Tempo. Setelah mengetahui adanya korban jiwa, PSSI melalui Ketua Umum Muhammad Iryawan menyampaikan rasa sesal dan permintaan maaf. PSSI menyesali tindakan supporter anarkis yang tidak bertanggung jawab, yang dilakukan setelah laga arema FC versus Persebaya Surabaya. Sementara itu, permintaan maaf mereka disampaikan untuk keluarga korban. PSSI menyesalkan tindakan supporter aremania di Stadion Kanjuruhan. Kami berduga cita dan meminta maaf kepada keluarga korban serta semua pihak atas insiden tersebut. Begitulah kata Muhammad Iryawan yang dikutip dari laman resmi PSSI. Untuk itu, PSSI langsung membentuk tim investigasi dan segera berangkat ke Malang, tambahnya. Sebagai respon dari tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, PSSI akhirnya mengambil tindakan dengan menghentikan kompetisi Liga 1 2022-2023 selama satu pekan lamanya. PSSI juga melarang arema FC menjadi tuan rumah pada sisa kompetisi musim ini. Apapun alasannya dan siapapun yang salah, mari kita berdoa sejenak untuk seluruh korban dan keluarga yang ditinggalkan guys. Dan untuk korban luka-luka juga yang masih dirawat di rumah sakit, mari kita doakan semoga cepat pulih dan bisa kembali normal. Duga ini adalah duga kita semua guys. Semuanya wajib berbenah, entah itu dari pihak arema, pihak panpel, hingga kepolisian, semuanya juga harus mengevaluasi diri. Karena tidak ada sepak bola yang sebanding dengan nyawa. Bagaimana kita bisa menceritakan ada suatu malam di mana 127 orang pergi ke stadion untuk menonton bola dan tidak kembali pulang ke rumah. Rest in peace untuk seluruh korban. Saya Indri Hanhan pamit untuk diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you. Terima kasih telah menonton!